ini mobil siapa nih? gak tau pak kok belum dikerjain? dari tadi dianggurin hah? dari tadi dianggurin serius? iya yang lain udah pernah kelarin, dia belum dikerjain? iya loh bisnu mana bisnu? no! no! ini lo! ini mobil siapa? oh iya, gua lupa bentar, bentar, bentar mas gimana sih kamu? kok bisa belom dikerjain di mobil? nah tadi kan Mas Yanto ketemu Omobi oh iya 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 ini mobilnya Omobi ha? mobilnya Omobi nih serius? iya Zenicks kami, kami titipkan di bag dia dulu oke, mau pasang sesuatu yang sangat dibutuhkan sekali terus mau diapain? nah pasang perdam sama audio nah terus ini perdamnya apa? gini, pakai ini nih perdamnya loh ini satu lagi mana? gini nih akusip pom-nya lho kupilan juga apa so udah pikir dari dulu itu sebelumnya ini suatu ketika dia pasti bisa punya peredam sendiri baru sadar ada fotonya dia ya jadi dia suruh pasang mobil ini iya dia suruh pasang mobil ini udah lu cepetan panggil semuanya bonger nih mobil pasangin yuk ya mobil innova yang zenix ya ini sudah kita bongkar jadi untuk pemasangan peredam itu yang paling penting ya ini semua lantai sebetulnya jadi keseluruhan lantai kemudian ini ini dinding ban kiri kanan ya jadi setelah ini dibuka penutupnya dibuka teman-teman bisa lihat kemudian disini ini gak ada apa-apa kemudian bawah ini ban jadi putaran ban kencang itu masuk ke dalam mobil itu rata-rata dari sini nih dari sini sama dari sini kanan kiri tentunya pada saat kita mau memasang peredam ini harus di fullin untuk memasangnya kan ini tertutup dengan blower AC otomatis kita harus bongkar blower AC nanti kita akan turunin belakang kiri disini ada dongkrak nah ini juga nanti kita akan copot kita akan lepas setelah ini dilepas nanti baru kita pasangin peredam full sampai ke dalamnya kebisingan suara itu tidak cuma merambat melalui ini saja tapi melalui deck melalui deck bawah jadi lantai ini menjadi satu prioritas yang paling utama sekali untuk dipasangin peredam nah kemudian peredamnya itu kita akan pakai dua ya akan pakai dua tipe satu tipe yang ini bagian yang bawah kemudian ada satu lagi tipe yang untuk bagian di atasnya jadi tidak cuma untuk ini saja nah disini ada baterai ada baterai jadi nanti kita akan lepas kemudian bawahnya ini celah bawah semuanya itu itu harus dipasangin peredam full nah baru nanti ini dipasang lagi nah plafon ini kalau kita lihat ya itu kan sudah ada sunroof sunroofnya cukup besar cukup panjang jadi kalau kita buka itu penutupnya sampai kesini nah nanti kita akan bongkar ini plafonnya bagian yang belakang ini ini nanti kita bisa pasangin nah celah-celah di plafon yang kita bisa pasangin peredam kita pasangin kenapa? supaya hening ya kemudian turunnya air hujan ke plafon itu juga bisa teredam dengan baik selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 makanya kita perlu waktu tidak sebentar ini minimal 4 hari kalau pasang Zenyx ya? pasang Zenyx biasanya kalau mobil biasa berapa hari? sama juga sih 4 hari juga kan sama heran ya sama, cuma kalau untuk Zenyx perlakuannya beda kayak gitu lebih rumit lebih rumit kayak gitu nah ini Sun Pro ini yang saya mau tanya ini ini kenapa peredamnya ini peredam apa kok? nah ini dia yang saya mau tanya nih ini logo besar Motomobi, jadi Motomobi kerjasama sama Noe Skill untuk membuat soundproof ini ini soundproof yang spesial didesain ya untuk kebutuhan masyarakat Indonesia kebanyakan oke 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 kenapa? karena biasanya peredam-peredam yang ada sekarang itu cukup berat betul karena banyak sekali lembar lembaran ini yang dipasang di mobil ya ya kayangin aja nih ya oh ini juga ini ada juga logonya mohon maaf ya kemarin kita itu pegang-pegang semuanya iya gapapa gapapa ini memang gue dilus-lus heran ini peredam lebih ringan daripada peredam biasanya oke tapi kualitas peredamannya hampir sama oke ini penting jadi kebanyakan mobil-mobil ringan misalnya Sigra eh Kalia itu kan banyak tuh itu terasa bedanya nah ini dengan ini tidak terlalu terasa karena ini hampir setengahnya lebih ringan daripada peredam biasa oke 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 kemudian saya kalau perhatikan ya disini ini bahan rubber butyl ini padat ya makanya ringan ya ini mempengaruhi tingkat untuk densitasnya nih oh iya jelas betul dan ada aluminiumnya aluminiumnya juga kualitasnya bagus bagus jadi ini meredam getaran dan juga sekalian panas oke 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 nah satu lagi nih satu lagi ob ini nih 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 ini form akustik kan ya iya betul nih form akustik ini ini meredam suara oke dan pantulan-pantulan audio tuh sangat pengaruh sekali sama pantulan-pantulan di mobil kan oh jadi cabin jadi hening cabin jadi hening dan pantulan dari audio pun lebih bagus oke karena gak terlalu mantul dengan ini iya 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 jadi ini meredam kebisingan suara ya iya jadi suara-suara kebisingan dari luar teredam juga teredam juga dengan ini oh padah ya iya iya kalau dibakar kalau terjadi apa-apa terbakar dia tidak akan membakar jadi api besar gitu gak terjadi begitu karena coba dibakar mas oke oke ini aja nih ini ada yang udah pernah kita coba bakar tadi oke 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 ini kalau dibakar nah tuh dia gak gak nyala api dan tidak merambat kita dilepas ya mati selesai gitu aja jadi ini aman jadi kalau misalnya ada api dia gak merebet kemana-mana dia akan disini aja untung saya gak bakar jangan jangan ini jangan dibakar gitu jadi Zenik sudah terpasang full dengan motomobi soundproofing oke 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 ini yang kemarin teman-teman berjadah terleksinya ini saya penasaran sekali ternyata memang dugaan saya benar ini ini orang yang smart ini bisa bikin peredam yang sesuai kebutuhan masyarakat mobil-mobil di Indonesia tuh kebanyakan ringan-ringan juga kan betul-betul dikasih-kasih berat dikit akan terasa nah ini beratnya hanya sedikit jadi kalau di dalam mobil itu udah dipasangin dengan peredam yang omobi seperti ini ini udah pasti kedap senyap aman nyaman ini bisa juga meredam istri gak? gak bisa marah istri itu susah apalagi kalau ketahuan makanya kalau ketahuan jangan ngaku oke kita ke mobil ya sekalian saya mau jelasin juga mengenai sound systemnya nanti oh iya oke oke kita ke mobil sekarang gimana dengerin suaranya gak bisa kedengeran apa-apa ini kita ngobrol juga lebih enak di dalam kabin betul nah ini kita seperti di dunia yang berbeda betul-betul omobi tuh smart to orangnya kemarin kan pasang di Fortuner itu barangnya mahal-mahal semua barang-barang bagus barang-barang bagus semua gitu loh kabelnya yang satu meternya itu sekitar 5 jutaan iya satu meter RCL itu pasangnya tiga loh iya 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 mantep nih oke sebelum saya tunjukin belakang sound covernya seperti apa penempatan amplinya seperti apa nanti kita jalan juga jauh kita jalan putar aja sebentar kapan lagi sih disetiri nama omobi ini ini sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati